Saudara-saudari terkasih hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021 Becahan pertama diambil dari kisah para rasul Bab 16 ayat 11 sampai 15 Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 Ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus mengingatkan para muridnya Sekaligus memberi peneguhan kepada mereka tentang sikap yang akan mereka hadapi Dan terima jika mereka memberi kesaksian tentang iman mereka Sebagaimana Yesus selama memberi kesaksian dan mewarta dalam hidupnya Banyak orang yang tidak setuju Yang menolak bahkan membenci dia Demikian juga para murid Yang bersedia untuk mewartakan iman mereka tentang Yesus Mereka juga harus mempersiapkan diri Bahwa ada saja orang yang tidak setuju atau membenci mereka karena kesaksian itu Namun Yesus mengatakan bahwa Dalam memberi kesaksian itu Dalam pewartaan mereka Yesus akan mengutus roh penghibur Yakni roh kebenaran Yang akan menuntun para murid Untuk mewarta dalam kebenaran Dan hidup dalam kebenaran Sehingga roh penghibur Dan roh kebenaran itu Akan sungguh menguatkan mereka Dalam pewartaan dan seluruh hidup mereka Saudara-saudari terkasih Kita yang percaya kepada Kristus Juga dipanggil untuk memberi kesaksian Tentang iman kita Tentang kebenaran yang kita peroleh Dari iman kita Supaya kita sanggup memberi kesaksian Dan hirup secara benar Sesuai dengan iman kita Kita perlu membuka hati Dan membiarkan roh kudus Menuntun hidup kita Dalam pewartaan dan dalam hidup itu Kemungkinan besar Ada saja mungkin orang Yang tidak suka Yang tidak menerima Atau bahkan menolak serta membenci kita Tapi yakinlah Seperti janji Yesus Jika kita Mengundang roh kudus Untuk berkarya Dalam pewartaan dan hidup kita Kita akan tetap teguh Maka Jika ada Beban hidup Kesulitan Atau mungkin kebuncian Atau kemarahan Yang kita hadapi Mari Mencari Dan memohon roh kudus Supaya Berkarya Dan membantu kita Jangan mencari Roh yang lain Roh gadget Roh handphone Roh rekreasi Yang sifatnya Hanya sementara saja Atau roh-roh lain Yang mungkin kita anggap Bisa membantu kita Untuk menghadapi Atau menghilangkan Masalah kita Itu hanya sementara saja Jika kita mencari Penghiburan Dan Petunjuk dari roh kudus Yakinlah Kita akan menemukan Jalan yang terbaik Dan peneguhan Dari Tuhan Seperti Lydia Yang dikisahkan Dalam bacaan pertama hari ini Mari Membiarkan Tuhan Membiarkan roh kudus Membuka hati kita Sehingga kita Semakin Mampu Menghadapi Hidup kita Serta Memberi kesaksian Tentang Iman kita Dan tentang Kebenaran-kebenaran Hidup Semoga Tuhan Memberkati kita Dan seluruh Usaha kita Hari ini Amin